Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para anak dari kompetisi Indonesian Idol Season ke-12 seperti ada nama dari Salma Salsalbili dimana perintahnya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya ada hari Senin pada tanggal 9 Oktober di tahun 2023 dan yang bikin menarik adalah kita sama mengetahui untuk beberapa hari di belakangan itu nama dari Nyoman Paul Fernando Arum memiliki joplah yang cukup adat dan hal itu terjadi setiap hari di tiga tempat yang berbeda yaitu di Bali, Jakarta maupun Tasik Malaya walaupun demikian pada tanggal 9 Oktober di tahun 2023 pada saat Paul mempunyai jadwal kosong, Paul tetap memilih untuk menghabiskan waktu melakukan olahraga seakan-akan nama dari Nyoman Paul tidak ada rasa capainya meskipun mempunyai jadwal yang cukup adat sehingga hal ini menjadi hal yang menarik dan pada saat yang bersamaan beredar juga di dalam akun fanbase dari Nabila Taki yang memberitahu kepada publik bahwa lagu terbaru dari Nabila akan segera liris dan itu dikatakan coming soon ataupun cepat mungkin ya teman-teman jadi teman-teman bisa setiap itu saja mungkin hanya hitungan hari ataupun hitungan minggu lagi lagu dari Nabila Taki akan bisa dinikmati kepada publik secara luas bahkan sebelum lagu itu rilis Nabila juga mengucapkan terima kasih karena terdapat seseorang yang selalu menemani perjalanan karir dari Nabila Takiya yaitu ayahnya sendiri ya teman-teman bahkan ayah dari Nabila ketika Nabila mengikuti Indonesian Idol season yang ke-10 ayah dari Nabila juga melepaskan posisi pekerjaannya sebagai polisi ya teman-teman agar bisa menemani Nabila kemanapun pada saat ada kerjaan ya teman-teman hal ini menjadi hal yang cukup menarik yang menariknya pada hari yang bersamaan ataupun pada hari sebelumnya nama dari Andrianto sempat memposting mengenai single juga teman-teman atau suatu kejutan tetapi kenyataannya itu bukan kejutan terhadap single terbaru dari Andrianto bersama Nyoman Paul melainkan itu merupakan suatu konser yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember di tahun 2023 lalu apakah Nyoman Paul akan ikut? kemungkinan besar bisa ikut ya teman-teman mengingat lagu dari Andrianto bersama Nyoman Paul akan relis juga di tahun 2023 jadi sangat memungkinkan untuk dibawa di dalam konser yang dibuat oleh Andrianto dan ketika kita berbicara mengenai anak Indonesian Idol season yang ke-12 seperti ada nama dari Salma Sal Salpil menariknya pada hari itu nama dari Salma hanya sekedar meng-cover sebuah lagu teman-teman tetapi yang bikin menarik adalah coveran dari Salma yang mungkin berbeda dari biasanya sampai-sampai salah satu musisi senior yang telah terjun di industri musik Indonesia terlebih dahulu yaitu Glenn Samuel mengatakan bahwa tone suara dari Salma sangat cocok terhadap lagu yang dibawakan bahkan Glenn Samuel juga sangat terkagum-kagum sampai berkata gila sih semua genre kamu makan habis Salma seakan-akan pemenang juara pertama di komposisi Indonesian Idol season yang ke-12 juga berhasil menunjukkan kualitasnya teman-teman seakan-akan hal itu menjadi bukti bahwa juri Idol season yang ke-12 tidak salah memilih Salma menjadi pemenangnya lalu apakah teman-teman telah melihat lagu yang telah dibawakan oleh Salma? dan ketika teman-teman telah mendengarnya bagaimana respon dari teman-teman? karena lagu yang dibawakan oleh Salma cukup berbeda dari lagu yang biasanya dinyanyikan nih teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati